Pemirsa pada tahun 2024 mendatang, kawasan wisata kebanggaan masyarakat Tanja Barat terkhusus kota Kuala Tungkal tersebut dikelola oleh pihak ketiga CV Brona Tourism. Nantinya bagi masyarakat maupun pengunjung yang ingin masuk kawasan wisata WFC akan dikenakan tarif masuk untuk satu kali masuk atau satu hari penuh. Tempat wisata jika dikelola dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber pariwisata. Seperti pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat melalui Disparpora telah resmi menyerahkan sepenuhnya objek wisata titian orang kayu Mustiko Rajo Alam atau WFC kepada pihak ketiga yakni dikelola oleh CV Brona Tourism dengan harapan akan dikelola dengan baik dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sebab ada beban atau kerjasama antara pemerintah dengan CV Brona Tourism dan dalam satu tahun wajib membayar uang kontrak sebesar 52 juta rupiah kepada pemerintah melalui Dinas Parpora. Dalam kesempatan ini, Direktur CV Brona Tourism, Fazrian Shah, mengatakan sejak November lalu kawasan wisata telah resmi dikelola oleh pihaknya. Namun ada beberapa kendala dan persiapan sehingga pengelolaan secara resmi akan diaktifkan pada awal tahun 2024 mendatang. Dan nantinya masyarakat atau pengunjung yang ingin berwisata masuk kawasan WFC dikenakan tarif biaya satu kali masuk, khusus roda dua dikenakan biaya Rp2.000, mobil Rp5.000, mobil barang atau truk Rp10.000. Dipastikan kenyamanan pengunjung yang akan berwisata di kawasan WFC tentunya akan terasa nyaman dan aman, terutama dalam hal duduk santai sembari menikmati angin sepoi-sepoi di tepi laut. Karena sebelumnya pengamen dan parkir liar kerap merasakan masyarakat dan pengunjung yang akan berwisata di kawasan WFC. Semua butuh proses, sehingga ioptimis kawasan wisata kebanggaan masyarakat Kuala Tunggal ini akan dikelola dengan baik oleh pihaknya dan dibawah kepemimpinannya selaku dirut CV Brona Tourism. Serta manajemen yang baik dipastikan akan membawa perubahan bagi objek wisata WFC. Saya mengedepankan pembangunan sistem. Sistem yang di dalam ini selama berjalan, yang mungkin kurang efektif, kami efektifkan dan kami hidupkan kembali dalam hal pengawasan, keamanan, terus pengaturan arus lalu lintas yang selama ini menjadi titik masalah. Terus juga kami bakal meletipkan oklum-oklum pengamen yang meresahkan. Selama ini kita dengar, baik itu porum-porum diskusi pencerahan Tanyu Jambung Barat, sebagian besar saya lihat komenan-komenan dari masyarakat, itu terganggu dengan yang adanya aktivitas pengamen yang ada di dalam. Selain itu, nantinya pedagang UMKM yang ada di kawasan WFC akan ditata agar pedagang tersebut lebih efektif dalam perjualan. Tentunya ada aturan yang akan diterapkan oleh pihak CV Brona Tourism dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang di kawasan wisata WFC. Saya nyatakan pedagang yang sudah berdagang di sini saya pastikan tidak akan direlokasi. Mereka hanya ditata, pemenahan, dan di mentoring secara penjualan, secara branding. Jadi pedagang yang di sini bakal saya prioritaskan penuh. Dalam arti mereka harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh manajemen. Untuk pedagang luar yang mau masuk, kami juga tidak bisa menolak, tidak juga bisa menerima. Selagi pedagang yang di sini yang terdata di kami masih ingin berjualan, kami bakal memprioritaskan pedagang yang berjualan. Tapi kami telah menyiapkan opsi untuk pedagang-pedagang baru dan kami bakal menyiapkan tempat baru dalam hal membuka tempat perputaran UMKM terbaru nanti di sini. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.